Propam Polri tidak menutup kemungkinan memerikan Kapolda Kalimantan Utara, Kaltara, Irjen Daniel Aditya Jaya terkait kematian pengawal pribadinya, Brikpol Setio Harlambang. Meski begitu, hingga kini Irjen Daniel sendiri belum dilakukan pemeriksaan soal kasus tersebut. Apabila Pak Kapolda memang terkait masalah itu bisa diperiksa, tapi sampai dengan saat ini belum diperiksa, kata Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Rabu 27 September 2023. Sandi mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi lain. Jika nanti dari hasil gelar perkara dibutuhkan keterangan Irjen Daniel, maka hal itu akan dilakukan. Dan nanti akan disimpulkan dari hasil penyelidikan-penyelidikan dan nanti akan digelar apakah dibutuhkan atau tidak, jelasnya. Saat ini, tim Propam Polri sendiri tengah melakukan asistensi untuk membantu Polda Kaltara mengungkap kasus kematian Brikpol Setio Harlambang. Jadi untuk Polda Kaltara saat ini bersama dengan Mabes Polri untuk bisa melaksanakan kegiatan ini menjadi lebih terbuka dan transparan. Jadi beberapa waktu lalu tim Propam sudah ikut turun untuk asistensi. Saat ini dibantu asistensi dari Bares Krim, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan yang utuh dengan membuat suatu kesimpulan nantinya dari hasil pembuktian ilmiah yang sudah dikerjakan, jelasnya. Sebelumnya, Brikpol Setio Harlambang ditemukan tewas di rumah dinas, Rumdin, Kapolda Kaltara. Korban yang merupakan anggota Banit 3 Subden 1 Den Gegana Satuan Brimo Polda Kaltara itu kini diperbantukan menjadi Ajudan Kapolda Kaltara, Irjen Daniel Aditya Jaya. Brikpol Setio meninggal dunia pada Jumat 22 September 2023 sekitar pukul 13.10 Wita diduga akibat kelalaian saat menggunakan senjata api, senpi, jenis HS-9 dengan nomor HS-178837 karena senjata itu ditemukan di sampingnya saat jenazah korban ditemukan. Budi menyebut dari hasil olah TKP sementara, saat kejadian Brikpol Setio Harlambang seorang diri di dalam kamar. Sejauh ini, Budi membantah jika korban tewas karena bunuh diri melainkan diduga karena kelalaian saat membersihkan senjata api tersebut. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!